Selama operasi zebra yang digelar hingga 12 November 2018, polisi akan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar lalu lintas, termasuk salah satunya adalah pelanggaran terkait modifikasi kendaraan, mulai dari penggantian kelengkapan bawaan pabrik hingga penambahan aneka aksesoris. Bahkan ada yang sampai merubah bentuk kendaraan itu sendiri. Modifikasi memang tidak dilarang, tapi juga ada aturannya. Jika salah membuat modifikasi, justru bisa membahayakan diri sendiri serta pengguna jalan lainnya. Dan berikut ulasan redaksi Nai Jawa Tengah. Kendaraan bermotor kini tak hanya menjadi alat transportasi, namun juga gaya hidup. Menjadi sarana berekspresi, munculnya komunitas-komunitas otomotif bermunculan bak cendawan di musim hujan. Para pencinta otomotif pun sering berkumpul untuk berkendara bersama atau untuk sekedar bersosialisasi. Para anggota komunitas juga seolah berlomba mempercantik tunggangannya dengan cara modifikasi. Dari yang sekedar menambahkan aksesori, mengganti spare part asli hingga merubah total penampilan kendaraan. Ya intinya modifikasi yang buat mereka nyaman, walaupun memang ada kalanya itu tidak standar. Karena rata-rata kalau dari pabrian, ada beberapa teman-teman yang tidak nyaman. Modifikasi mulai harga puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah dilakukan demi kenyamanan berkendara ataupun sekedar gaya. Meski tak jarang modifikasi yang dilakukan justru berbahaya. Perubahan yang dilakukan terhadap kendaraan dapat mempengaruhi fungsi serta keselamatan. Pengguna kendaraan modifikasi ini pun acapkali diberi peringatan oleh petugas. Kita juga kadang operasi juga ada teguran dari pihak kepolisian. Entah itu, yang kecil aja lah kita berbicara tentang lampu. Kita kan mungkin lampu kan yang standar kan kita warna kuning. Kita kadang ada yang warna light. Sesuai peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 serta penjabarannya pada peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 33 tahun 2018, setiap kendaraan yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia harus lulus uji tipe kendaraan bermotor untuk memastikan kendaraan tersebut laik jalan. Kendaraan yang dimodifikasi juga harus mendapatkan izin dari agen tinggal pemegang merek kendaraan bermotor. Jika melanggar, ancaman denda administratif sebesar 24 juta rupiah sudah menanti. Pemerintah sendiri selama ini hanya fokus pada kendaraan bermotor wajib uji berkala, yaitu kendaraan angkutan barang dan kendaraan penumpang umum. Di luar itu belum ada perhatian khusus pada kelayakan jalan kendaraan pribadi yang sudah berada di tangan konsumen. Ya saat lantas nanti akan menghentikan kendaraan, memeriksa surat-suratnya, dan nanti kami dimintai pertimbangan teknis untuk kendaraan yang diperiksa. Maka kala itu kendaraan itu tidak laik jalan dan harus dilakukan penilangan, nanti kita beri masukan kepada pihak kores untuk menilang. Satu lagi yang luput dari perhatian adalah nasib pengguna jalan penyandang disabilitas. Meski kepolisian sudah menerbitkan SIMD bagi mereka, namun belum ada kendaraan bermotor yang diproduksi dan dipasarkan secara massal di Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Para penyandang disabilitas terpaksa memodifikasi sendiri kendaraan mereka tanpa ada kepastian keamanan. Ini akan sangat membahayakan karena setiap orang mempunyai persepsi sendiri tentang karuseri yang mereka buat sendiri-sendiri. Dan itu belum distandarisasi karena memang perlu ada suatu tindakan yang proaktif dari pemerintah pusat, karena yang bisa mengintervensi industri otomotif hanya pemerintah pusat. Kalau yang tidak, industri otomotif menyediakan produk. Slogan keselamatan berkendara di jalan raya selama ini baru dapat menyentuh perilaku berkendara belum pada keamanan kendaraan secara menyeluruh. Padahal keselamatan berkendara juga ditentukan oleh kelayakan kendaraan bermotor itu sendiri. Yuda Erianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!